Sementara itu pemirsa bulan Ramadan menjadi momen kemunculan sederet kuliner khas daerah di wilayah Sumatera Utara. Salah satunya adalah toge penyabungan yang berasal dari daerah Mandeling Natal. Hingga kini kuliner ini tetap ramai diburu pembeli untuk dijadikan salah satu menu berbuka puasa. Warga Kota Medan pasti mengenal menu makanan toge penyabungan asal penyabungan Kabupaten Mandeling Natal. Meski tidak menjadi menu berbuka utama, namun kuliner yang bercandar-candil, lupis, pulit hitam, tapai pulit putih, dan cendol di dalam kuah santan dan gula aren selalu diburu jika bulan Ramadan tiba. Seperti toge penyabungan di Jalan Leta Sujono Medan. Di tempat ini sejak tahun 1990 sudah menjual aneka menu berbuka puasa. Salah seorang pembeli Dirham Syah menyebutkan dirinya memilih toge penyabungan untuk dijadikan menu berbuka puasa karena memiliki rasa yang nikmat dari kandungan pulutnya hingga pada rasa manisnya. Saya sikit, anak beranak kami tiganya di rumah ini, jadi tiga aja saya beli. Maren apa namanya itu? Jongkong. Ini toge penyabungan. Sudah lama saya tahu, dulu dari awalnya di pejit perjuangan kan, nah tapi belakangan-belakangan ini beberapa tahun ini tetap ke sini. Walaupun tidak setiap hari tapi tetap ke sini saya belanja itu. Sedangkan menurut Elvi, generasi ketiga pemilik usaha toge penyabungan Martondi menyebutkan penjualan toge penyabungan jika di bulan Ramadan tiba meningkat 10 kali lipat dibanding penjualan pada hari biasa. Terbuk macam-macam dia, ada candil, ada lipis, ada cendol, tape, bubur, bubur pulut hitam, kurang lebih 700 porsi. Selain toge penyabungan, tempat ini juga menjual menu berbuka puasa asal mandarinata lainnya, seperti kue jongkong yang berbahan baku tepung beras yang direbus, daun pandan, dan dibungkus dengan daun pisang. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, INews, Loporkan.